Halo lo semua, balik lagi di channel ini. Seperti biasa, saya bakal ngebocot lagi sebuah aletita film dan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Alice in Borderland. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang tidak punya ambisi untuk hidup. Setiap harinya ia habiskan di dalam kamar dan tidak pernah keluar rumah. Hingga akhirnya dia diusir oleh keluarganya karena dianggap menjadi anak yang tidak berguna. Ketika ia pergi keluar, dia sempat mengganggu jalanan. Yang membuatnya dikejar oleh polisi dan bersembunyi. Namun setelah ia keluar dari persembunyiannya, semua orang tiba-tiba hilang. Dan yang paling memujukannya lagi adalah ketika malam hari muncul sebuah areng nagim. Yang dimana taruhannya adalah nyawanya. Oke, daripada banyak bacot kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu pasang dulu hasil kalian, siapkan cimlannya. Jangan lupa minumnya juga dan ini dia filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang diketahui bernama Arisu yang sedang sibuk bermain game online di depan komputernya. Kemudian datang seorang pria yang diketahui ada adiknya dan ia menyuruh akakanya itu untuk melamar kerja. Namun Arisu tidak mau mendengarkan perkataan adiknya itu. Adiknya pun menyuruhnya pergi dari rumah karena ia dianggap parasit di keluarganya ya kurang lebihnya beban lah gitu ya. Dan akhirnya ia pun beranjak pergi dari rumah tersebut. Ketika sudah di luar, ia hanya berjalan menyusuri kota karena tidak tahu tujuan akan kemana. Akhirnya ia saling bertukar pesan dengan teman-temannya. Sedangkan di sisi lain temannya yang bernama Karube dipecat dari tempat kerjanya. Dan juga teman satunya lagi yang bernama Cota mengalami nasib yang sama yaitu dipecat dari tempat kerjanya juga. Dan akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk bertemu di stasiun karena ingin melepaskan penat gitu ya. Ya intinya pengen curhat lah ya. Ketika mereka bertiga sudah bertemu, mereka berbincang tetapi di setelah itu Karube mengucapkan pada Arisu bahwa ia jangan bergaul dengan mereka lagi. Dan menyuruh Arisu menjalani hidup yang normal karena pada dasarnya. Karisu ini dari keluarga yang berada ya. Setelah mendengarkan perkataan itu, Arisu malah melamun dan memandangi setiap orang yang lalu lalang di depannya. Karube yang melihat itu pun berniat menghibur Arisu dengan menggendongnya di pundaknya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke tengah kerumunan orang yang sedang lalu lalang tadi. Sedangkan Cota hanya mengabadikannya dengan handphonenya. Namun mereka lupa mereka ini sedang di tengah jalan dan ketika mau kembali, sudah banyak kendaraan yang kesana kemari dan muncullah seorang polisi untuk menertibkan jalanan dan langsung menjar mereka bertiga. Mereka pun lari dan bersemunyi di sebuah toilet. Namun ketika di dalam toilet tiba-tiba, lampu mati. Akhirnya Arisu pun mengeceknya keluar tapi anehnya disini, orang-orang tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka pun menyusuri setiap kota sampai malam hari. Tetapi hasilnya nihil ya. Karena tidak menemukan seorang pun kecuali mereka bertiga. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah cahaya dari gedung dan disana, tertera bahwa permainan akan segera dimulai. Mereka pun kebingungan dan diberi petunjuk yang mengerahkan mereka berada di sebuah gedung disana pada sebuah HP yang berjajar. Mereka pun mengambilnya dan tertera pada darah HP bahwa mereka adalah peserta yang akan mengikuti game tersebut. Lalu datang seorang perempuan ia mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa kembali dan harus menyelesaikan permainannya. Hingga akhir dan kalau tidak mereka akan mati. Dan tak lama setelah itu datang lagi seorang geris SMA. Mereka pun sedikit berbincang. Dan tak lama kemudian pada layar HP muncul bahwa permainan akan segera dimulai. Permainannya menunjukkan bahwa hidup atau mati kesulitannya menunjukkan tiga keriting sebuah kartu. Dan ada pun aturannya adalah mereka harus membuka pintu yang benar dengan waktu yang sudah ditentukan dan harus keluar dari gedung tersebut. Dalam waktu itu pertama kalinya mereka memasuki ruangannya sedangkan Chota malah asik merekam video di ruangan tersebut. Sedangkan yang lain kebingungan karena ada dua pintu yang satunya bertuluskan hidup dan satunya lagi adalah mati. Mereka harus melih sebelum waktu mereka habis dan ketika waktu sudah hampir habis tiba-tiba asap mulai muncul dari bawah lantai. Mereka pun panik karena tidak tahu harus pilih yang mana karena bisa saja jebakan dari salah satu pintu tersebut. Dan akhirnya gadis SMA itu memutuskan membuka pintu yang bertuliskan hidup tetapi dia malah mati. Di dalam ruangan mereka yang melihat itu pun langsung memutuskan masuk ke dalam pintu yang bertuliskan mati sebelum ruangan itu terbakar. Setelahnya mereka ke ruangan selanjutnya mereka kebingungan lagi karena disuguhkan dengan pintu yang sama. Tapi mereka takut untuk membukanya karena sudah ada korban dan akhirnya Kuru B membuka pintu yang beruskan hidup dan ternyata tebakannya itu benar. Mereka pun selamat lagi di ruangan selanjutnya. Waktu yang diberi semakin cepat mereka juga kebingungan hingga akhirnya Arisu mempunyai sebuah ide dan langsung mengetahui tebakannya dalam ruangan ini. Hingga akhirnya mereka berhasil melewati banyak pintu. Tetapi ketika pintu terakhir cota terbakar kakinya karena terlambat keluar dari ruangan itu dan permainan pun selesai. Setelahnya mereka diberi pisah selama 3 hari oleh penyelenggara permainan tersebut. Perempuan itu memberitahu jika pesa mereka habis mereka akan mati dan agar tetap hidup mereka harus melanjutkan permainannya hingga selesai. Siang pun tiba mereka tetap tidak menemukan orang maupun benda elektronik yang dapat digunakan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk makan dengan bahan yang ada di meja makan. Di sini harus menanyai tentang apa yang dilakukan sebelum orang-orang menghilang. Dan perempuan ini bernama Shibuki ia mengatakan bahwa ia mengalamnya ketika ia sedang bekerja ya. Padahal sih tidak bekerja sebenarnya. Dan ketika malam hari tiba Kurube mengajak Arisu untuk bermain permainan sambil melatih kekuatan mereka. Tapi tanpa adanya cota karena ia masih cedera kakinya akibat luka bakar tadi ya. Akhirnya Arisu pun menyetujuinya dan pergi ke tempat yang akan diadakan permainan berikutnya. Di sana terlihat sudah ada banyak orang yang berkumpul ya sekitar 13 orang lah ya. Kemudian layar HP mereka menyala dan menunjukkan misi permainannya yaitu kejar-kejaran. Jadi mereka harus lari dari orang yang mengejarnya dan harus menemukan ruangan zona aman agar mereka selamat. Ketika Arisu dan Kurube sedang mencari ruangan mereka menemukan satu orang yang mati dan ketika mengintip muncul orang yang mengejarnya ia mengenakan topeng dan juga membuat senjata yaitu pistol. Mereka pun dikejar namun berhasil melarikan diri. Banyak sekali peserta yang tertangkap oleh pengejar dan berakhir mati. Sedangkan si cota ini malah mantap-mantap sama si Shibuki ya. Padahal temannya lagi berjuang biar gak mati. Oke lanjut, Arisu pun berteriak kepada peserta lainnya tentang keberadaan si pengejar dan ada yang meresponnya yaitu gadis yang berambut pendek. Mereka pun harus melakukan hal tersebut agar semua orang bisa bebas dari kejaran pengejar tersebut. Ketika ia akan menuruni tangga, kebetulan berpapasan dengan peserta yang terlihat kuat dan mereka akan berencana untuk mengalahkan pengejar tersebut dengan mengajak Kurube. Sedangkan Arisu disuruh untuk menemukan pintu jurang aman, mereka pun menyetujuinya dan berpencar. Rencananya salah satu temannya akan mengalahkan si pengejar dengan memancing ke tempat Kurube berada. Sesampainya disana ia memanggil nama orang kuat tersebut agar segera menyerang. Namun nyatanya ia dibiarkan menjadi umpan hingga akhirnya dia ditembak dan mati. Kurube yang melihat itu pun langsung menyerang si pengejar sedangkan yang satunya lagi menyemprotkan sebuah gas. Perkelahian antara mereka bertiga pun sangat sengit dan akhirnya penyerang itu dapat mereka habisi. Setelah itu, Arisu pun menemukan pintu jurang aman bersamaan dengan seorang pria berambut putih. Mereka berdua pun menurunkan untuk masuk ke sana, tetapi ketika sudah berada di dalam, ada pengejar di belakangnya yang langsung menembakkan peluru. Tapi untungnya mereka berhasil menghindar, Arisu pun masuk ke dalam pintu yang ada di ruangan itu. Sedangkan pria berambut putih itu melarikan diri keluar. Di dalam ruangan Arisu terdapat dua tombol yang akan memberhentikan permainan ini. Tetapi ia butuh satu orang lagi untuk bisa menghentikannya. Dan gawatnya waktu sudah hampir habis dan juga pintunya ia kunci terbuka oleh si pengejar. Ia pun berteriak agar siapapun datang ke tempatnya. Dan terjadilah perlawanan antara Arisu dan pengejar. Lalu dari arah jendela datang perempuan berambut pendak yang langsung menolong Arisu. Setelahnya mereka pun menekan tombol berhenti tepat pada waktunya secara bersamaan dan mereka pun selamat. Sedangkan di sisi lain, Kurube menghampiri orang yang sudah tewas yang memancing pengejar tadi. Dan ia mendapati sebuah HP-an yang ada suaranya. Di seberang sana menyebutkan sebuah jawaban dan menyuruhnya untuk kembali ke pantai. Kurube yang mendengarnya pun bingung dan juga penasaran. Sebenarnya ada apa ini ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!